Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan Enjoy Channel Channel yang membahas berita teraktual, terhangat dan sedang menjadi perbincangan publik Sahabat Enjoy Channel Kali ini yang akan kita bahas mengenai kasus yang dialami oleh Habib Baharifin Semit Kemarin tanggal 19 April itu digelar persidangan kasusnya Habib Bahar karena Habib Baharifin ini dituduh menyampaikan berita bohong sehingga beliau menjalani persidangan demi persidangan untuk mempertanggungjawabkan apa yang beliau sampaikan Nah, di dalam persidangan kemarin ini ada hal yang menarik teman-teman dimana Hakim ini memuji kepada Habib Baharifin Semit Kenapa Habib Baharifin dipuji oleh Hakim? Karena selama ditahanan ini mampu mengeslamkan orang yang ada di dalam tahanan melalui ceramah-ceramah yang beliau sampaikan ini adalah sesuatu yang luar biasa pemahaman keislaman hebat yang begitu kuat sehingga di dalam tahanan pun beliau melakukan dakwah memberikan pencerahan sehingga orang itu masuk dalam agama Islam ini sesuatu yang luar biasa yang belum tentu kita yang ada di luar tahanan ini bisa melakukan apa yang seperti dilakukan oleh Habib Baharifin Semit jadi ini satu prestasi yang luar biasa maka tidak salah kalau Habib Baharifin Semit ini banyak pengikutnya banyak orang yang senang kepada Habib Bahar karena ceramah-ceramahnya yang begitu memikat ceramah-ceramahnya yang penuh pendalaman keagamaan ini yang membuat orang tertarik kepada Habib Baharifin Semit sehingga di dalam penjara pun dakwah-dakwah yang dilakukan di Habib Baharifin ini menemui hasil sehingga ada beberapa orang yang memeluk agama Islam di dalam tahanan nah teman-teman untuk lebih jelasnya coba kita baca beritanya kita ambil berita teman-teman dari CNN Nasional Habib Baharifin Semit dipuji hakim dalam sidang di PN Bandung terdakwah kasus penyebaran berita bohong Habib Baharifin Semit dipuji hakim dalam sidang di pengadilan negeri Bandung kelas 1A khusus selasa 19 April 2022 Majelis Hakim PN Bandung dodong iman prosedani dalam persidangan tersebut sempat mengapresiasi Habib Baharifin yang ceramahnya mendorong menjadi mu'alaf alias mengimani Islam Habib tentu orang yang luar biasa memahami konsep agama dan sebagainya saya mendengar Habib di tahanan bisa memberikan ceramah agama sehingga banyak yang secara sukarela bersahadat kata hakim saat sidang akan berakhir ceramah Habib Baharifin tersebut diketahui direkam salah satu terdakwah lain dalam kasus ini Tatan Rustandi hasil rekaman Tatan yang berdurasi 50 menit 12 detik itu diunggah ke akun Youtubenya dengan nama Tatan Rustandi Channel dalam sidang tersebut majelis hakim memutuskan akan menggelar sidang putusan selah atas eksepsi terdakwah kasus penyebaran berita bohong Habib Baharifin Semit pekan depan hakim dodong menyatakan hal tersebut setelah memberi kesempatan kepada terdakwah untuk menanggapi tanggapan eksepsi yang dibacakan jaksa penuntut umum apapun keputusan yang mulia saya terima jawab Habib Bahar dalam sidang tersebut dodong pun memutuskan putusan selah dalam kasus dugaan penyebaran berita bohong dengan terdakwah Habib Baharifin Semit pekan depan dalam proses persidangan terlebih dahulu tidak akan dilakukan proses duplik maupun replik kasih seminggu buat putusan selah tidak ada replik duplik ini keberatan soal dakwaan bagaimana putusan selah dalam undang-undang masih memberi hak kepada para pihak untuk mengajukan keberatan ke pengadilan tinggi tapi nanti setelah bersama-sama pokok perkara setelah diputus kata dodong dalam lanjutan sidang itu sebelumnya jasa penuntut umum CPU dari Kejati Jawa Barat meminta Maja Syakim untuk menolak eksepsi Habib Bahar kami berkesimpulan permohonan penasihat hukum yang diajukan dalam eksepsi tidak beralasan kami memohon keberatan ditolak kata ketua tim Jaksa Suharja Jaksa Suharja menyimpulkan ada beberapa poin yang perlu diperhatikan Maja Syakim pertama menolak atas eksepsi penasihat hukum terdakwa kedua menyatakan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum nomor rek perkara 24 Cimah garis miring Eku titik 2 garis miring 02 garis miring 2022 tanggal 14 Maret 2022 tanggal 14 Maret 2022 atas nama HB Asayid Bahar bin Semit alias HB Bahar bin Ali bin Semit telah disusun secara cermat jelas dan lengkap sesuai dengan ketentuan pasal 143 ayat 2 huruf B KUHP ketiga tetap menerima surat dakwaan penuntut umum nomor rek perkara PDM strip 24 Cimah garis miring Eku 2 garis miring 02 garis miring 2022 tanggal 14 Maret 2022 yang telah dibacakan dalam persidangan pada selasa 5 April 2022 untuk dijadikan dasar pemeriksaan dan mengadili perkara atas nama terdakwa HB Asayid Habar bin Semit alias HB Bahar bin Ali bin Semit terakhir meminta Majelis Hakim melanjutkan persidangan ini untuk memeriksa dan mengadili perkara atas nama terdakwa HB Asayid Bahar bin Semit alias HB Bahar bin Ali bin Semit itu teman-teman terkait pengadilan di PN Jawa Barat mengadili terdakwa HB Bahar bin Semit yang menariknya teman-teman Hakim mengapresiasi apa yang dilakukan oleh HB Bahar bin Semit memberikan ceramah ditahanan sehingga banyak orang atau beberapa orang ini masuk agama Islam dengan bersahadat semua ini berkat apa yang disampaikan oleh HB Bahar bin Semit nah kita tidak tahu teman-teman apa nanti yang diputuskan oleh Hakim berapa lama hukuman kepada HB atau mungkin HB bebas atas dakwaan dari pihak Caksa nah kalau kita melihat sisi lainnya teman-teman kemarin kan ada juga kasus yang menyampaikan berita bohong yang disampaikan oleh Fedenan Hutahain dia menyampaikan Allahumulemah dan ini menimbulkan reaksi publik sehingga beberapa orang melaporkan ke kepolisian dan akhirnya Fedenan Hutahain ini ditahan dan dalam perkembangan di persidangan teman-teman Fedenan Hutahain ini dituntut 7 bulan penjara hanya 7 bulan penjara terkait ucapan Allahumulemah Allahku kuat dan kemarin teman-teman di dalam persidangan juga ini diputuskan berapa lama Fedenan Hutahain ini ditahan atau dipenjara hakim memutuskan 5 bulan penjara jadi tututannya 7 bulan kemudian fornisnya itu adalah 5 bulan penjara itu Fedenan Hutahain nah sekarang kembali kepada Habibah Harbin Semit berapa tuntutan dan berapa nanti vonis yang akan dijatuhkan kepada Habibah Harbin Semit apakah sama dengan Fedenan Hutahain dituntut 7 bulan kemudian di vonis 5 bulan atau seperti apa ini yang kita tunggu teman-teman karena kalau kita melihat Fedenan Hutahain ini adalah pendukung pemerintah sementara Habibah Harbin Semit ini oposisi pemerintah itu yang membedakan apakah hukum ini melihat faktor koalisi atau oposisi seseorang atau hakim itu melihat bahwa dia menjatuhkan hukuman itu berdasarkan atas kesalahan tidak dipengaruhi oleh faktor-faktor yang lain jadi atas nama kebenaran atas nama Tuhan yang ma'asa atas nama keadilan itu yang mesti dijatuhkan oleh pihak hakim memutuskan kepada seorang itu bersalah atau tidak nah kalau Habibah bin Semit itu tidak bersalah maka harus dibebaskan tetapi kalau memang itu bersalah maka jatuh hukuman tetapi kita membandingkan teman-teman yang terjadi pada Fedenan Hutahain dituntut 7 bulan difonis 5 bulan penjara itu Fedenan tapi bagaimana dengan Habibah bin Semit berapa tuntutan berapa fondisnya nanti nah itu teman-teman yang akan kita tunggu pada persidangan-persidangan berikutnya dari kasusnya Habibah bin Semit itu teman-teman yang bisa kita bahas kali ini dan terima kasih telah menonton video ini jangan lupa tetap like subscribe share dan komen di channel ini agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi sukses selalu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax